Ini ada beberapa rumah-rumah host bro nih, kira-kira yang bagus desainnya seperti apa? Coba kita lihat. Yang pertama, aku, Ruben Onsu. Nah ini nih dia nih, rumah Ruben. Itu di dalamnya kurang-kurang green. Kurang hijau ya, kurang furniture ya. Kurang green sama furniture-nya mungkin harus dibikin supaya nggak ngantuk, ditambah ada yang color sedikit. Oh, pantesan lo gampang ngantuk Ben. Ternyata ini alasannya. Oh, Ruben itu ada space kosong itu, karena dia suka catwalk-catwalk model gitu. Runway. Eh, ada rumah gue nggak? Mbak masih suka, mbak pasti aku. Tess aku pasti mbak suka. Rumahnya bagus banget sih. Rumah mbak Ayu. Eh, rumah. Rumah Ayu, jangan kos-kosan dong. Apa katanya? Kos-kosan ini. Bukul. Kos-kosanya di atasnya, Wen. Oh, sorry, sorry. Ini rumah lama, mbak. Sekarang udah baru. Sekarang udah baru. Yang ini dia kontrakin. Sopanya doang yang baru. Bentar, bentar. Yuk, ayo. Itu yang baju hitam. Ya. Yang penjaga pilak, bukan? Bukan. Bukanku. Bukanku. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Oh, Wendy jadu amat siapa. Oke, next, next, next. Rumah. Igun rumahnya. Masih lihat rumah gue bener dong. Nggak ada. Luka tadi yang harus ke rumahku. Rumahku, rumahku enggak terlalu besar, mbak. Tapi lucu rumahku. Ya, oke. Gemes. Jadi masuk rumah igan gitu. Saking kecil. Gimana? Lo lihat rumah gue, no? Tung perih. Lo lihat rumah gue. Keren enggak? Keren. Jadi gue makan sama tidur bareng sama chicken nugget. Chicken nugget prison. Mbak, tapi kalau rumah itu mencerminkan karakter yang punya atau enggak sih? Betul. Harus, harus. Jadi kita sebagai desainer juga. Saya, Rico, itu selalu harus tahu. Seperti mbak Asri, saya bantu menata rumahnya yang penuh dengan barang karena senang shopping. Sama, saya juga. Mbak Asri kan orangnya jawani banget. Nah, jadi funnature-nya banyak dari. Iya. Jepara. Mama-papa. Mama-papa-papa. Nung surat. Oh, jadi jawab-jawab. Juga itu gak boleh beli furniture. Gue tuh gak boleh beli furniture. Jadi nungguran mertua gue, nungguran rumah gue. Iya. Karena tabung-tabung-tabung. Sampai, udah semua deh. Jadi gue bingung rumah gue penuh barang orang tua. Jadi memang kita kalau punya rumah harus mikir apa yang kita butuhkan. Jangan cuma belanja-belanja aja numpuk-numpuk gitu. Oke, oke. Mbak, kalau rumah aku. Kalau rumah aku, Mbak, American. American style ya? Ya, kursinya yang gede-gede. American. Yang kecilan nanti jatuh kan? Hah? Kalau kecilan kursinya rumuh. Kecil. Rumah aku American, keren. Silingnya 6 meter. Wah, itu enak banget ya. Tuh, gitu. Terus aku punya lukisan, Mbak. Aku punya lukisan. Ini tembok yang sini. Aku punya lukisan gini. Lukisan gini-gini mu, kan? Ini lukisan karya keren banget. Nanti kamu lihat. Kalau ada yang punya. Sini ada lukisan. Nah, yang tembok sini. Nah, bagian sini. Nah, di sini. Di sini. Ada gendela gini. Gitu. Aku. Gendela gitu. Bagus ya? Bagus, gitu ya. Sangat detail. Sangat detail. Oh, iya. Gitu. Pakai rumah kok homie banget, Mbak. Rupiah pintu masukin mana? Pintunya. kurang-kurang kalau rumah cuman kamarnya satu itu bukan buat berumah-rumah tangga itu rumah-rumah penangkalan gimana maksudnya beli rumah tapi sampai meninggalin ngerti ya Oh akhirnya beli doang beli doang ini ini orang tanahnya banyak loh mending kasih gua sini jadi gua nggak capek pulang ke depok sini Maksudnya lu malingin gua dulu lah